Teraju bagaimana kabarnya? Pak Yuyun ya ini ya? Iya, Teraju Yuyun. Tahu gak artinya Teraju? Gak tahu apa itu. Teraju itu timbangan, tahu saya. Bahasa Jawanya timbangan, Teraju. Bahasanya lama. Gimana Dr. Syafik? Suara saya? Oke, selamat siang. Semangat pagi semua teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Seminar Sun Kesehatan kita siang hari ini. Saya berharap semuanya dalam kondisian sehat, tetap semangat. Bagaimana cuaca di Jakarta? Kurian, bagaimana cuaca di Jakarta? Cerah? Kebetulan cerah, panas. Panas, oke. Karena di beberapa tempat katanya sudah hujan luar biasa. Kemarin sih hujan, tapi sekarang enggak. Oh, kemarin hujan sekarang enggak ya. Mbak Rian namanya kayak slide-nya dulu. Hebat loh Mbak Rian ini. Tadi sampai sekarang senyum terus loh Mbak Sartek. Gak capek ya, gak capek ya. Bentar Pak, nanti saya tak tampil. Waduh, malang banget Ben. Oke, kita siap dengan acara kita hari ini. Topiknya sangat menarik hari ini teman-teman ya. Topiknya mengenai soal siklus bangun-tidur atau tidur bangun ya. Tidur dulu baru bangun ya. Berarti sleep-wake cycle ya. Ini pasti sangat bermanfaat sekali karena tidur adalah salah satu kemewahan. Kemewahan yang luar biasa ya. Tapi sebenarnya kesehatan yang luar biasa ya. Salah satu komponen yang membuat kita tetap sehat adalah kalau kita cukup tidur. Cukup istirahat ya. Kenapa? Nah, Dr. Syafik sudah siap dengan paparannya yang membantu kita melihat bagaimana sih sebenarnya siklus tidur-bangun. Atau siklus bangun-tidur ya. Siklus tidur dulu baru bangun ya. Oke, silakan Dr. Syafik. Waktunya untuk pemaparan Dr. Syafik. Monggo. Selamat siang para peserta seminar yang berbahagia. Sudah kenal bahwa kita ada berapa ritme dalam kehidupan kita ya. Ada yang disebut dengan infradian, ada ultradian, ada circadian. Maka ilmu ini namanya kronobiologi gitu. Karena manusia adalah makhluk siklus. Kalau ultradian adalah ritme cycle yang jangka waktunya lebih dari 24 jam untuk menyelesaikannya. Jadi kurang daripada sehari. Sedangkan yang ultradian adalah suatu periode kekambuan yang terjadi kurang dari 24 jam untuk menyelesaikannya. Hingga dengan demikian frekuensinya terjadi lebih dari sekali dalam sehari. Sedangkan cirkadian ritme adalah proses biologis yang berlangsung selama 24 jam untuk menyelesaikannya. Jadi di sini terkadang juga ada circadual ritme. Ritme yang tiap tahun sekali. Misalnya masa hibernasi binatang, masalah pertemuan antara binatang laki-laki dan perempuan, dan migrasi. Itu waktunya adalah setahun sekali. Kemudian kita kenal juga adanya gelombang-gelombang otak. Ada gelombang beta, alpha, delta, theta, dan gamma. Yang beta 14 sampai 30 hertz itu adalah gelombang bangun. Ya, waspada, sadaran. Gelombang alpha adalah gelombang secara fisik, secara mental, rileks, dan bangun tetapi mengantuk. Kalau delta adalah suatu bangun yang ada suatu tiduran yang dalam di mana kewaspadaan dari tubuh hilang. Dengan tetapi adalah kesadaran yang menurun meditasi dalam mimpi atau tidur ringan atau tidur rem. Sedangkan gamma adalah persepsi yang sangat tinggi. Anda lihat di sini ada delta, ada theta, ada alpha, beta, dan gamma. Ini dapat kita lihat dengan pemeriksaan EEG. Anda lihat bahwa pada anak-anak sampai umur 24 bulan, dia gelombangnya baru gelombang delta. Setelah berumur 2 sampai 6 tahun, berumur gelombang delta. Pada 6 sampai 12 tahun menjadi alpha, dan 12 setelah selanjutnya menjadi beta. Gelombang-gelombang tersebut memperlihatkan bagaimana kewaspadaan kita. Gelombang gamma adalah gelombang yang terpatu, gelombang beta adalah gelombang dalam keadaan aktif, alpha adalah gelombang relaks, beta adalah mengantuk, dan beta adalah tidur. Jadi apabila kita belajar sekarang ini adalah kita harus bisa membangkitkan gelombang alpha. sehingga kita bisa menerima pelajaran. Sama ini adalah gelombang alpha, beta, delta, dan gamma. Dari gelombang-gelombang otak tersebut tadi, ada 5 kategori. Gama, 30 sampai 100 hertz adalah keadaan hiperaktif dan belajar aktif. Silahkan beta adalah berkaitan dengan pikiran yang cerah, waspada, di mana fungsi untuk daripada halit tersebut menjadi lebih baik. Alpha adalah gelombang yang memulai dari gelombang yang rendah, kemudian berpikir, sehingga dengan demikian dia merasa lebih tenang dan lebih damai. Sedangkan gelombang beta adalah gelombang pemikir dan gelombang verbal, serta berubah menjadi kondisi meditatif atau visual. Gelombang beta adalah kebanyakan berbagai gelombang terlahir selama kita tidur dan bermimpi. Apa yang dimaksud dengan tidur? Tidur adalah keadaan orang kehilangan sadaran dari suatu subjek, tetapi dia dapat dibangkitkan dengan rangsangan. Tetapi kalau koma adalah keadaan tidak sadar dan tidak dapat dirangsang. Tetap tidur. Apa fungsi daripada tidur? Adalah untuk mengkonservasikan energi, untuk mengembalikan jaringan-jaringan dan pertumbuhan, untuk mengatur suhu, untuk mengatur emosi, untuk mengatur maturasi syarab, untuk memori dan untuk belajar. Sehingga dengan demikian, tidur ini sangat-sangat penting. Menurut teori lama adalah merupakan proses pasif, tetapi menurut teori baru adalah tidur adalah merupakan proses aktif. Dimana berbagai macam senyawa yang menggambat ras, itu juga menimbulkan tidur. Yaitu misalnya serotonin, sekretin pada serabu-serabu trafi akan menggambat ada ras tadi sehingga tidur. Atau dengan hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelinjar pinial selama waktu yang gelap, sehingga akan menggambat ras, sehingga dia bisa tidur. Waktu tidur dan waktu bangun itu berubah-ubah dalam satu hari, ya bergantian dalam satu hari. Namanya sirkadiam ritme, ritme sirkadian, ritme 24 jam, yang secara khas terdiri atas 8 jam tidur, 16 jam bangun. Ritme ini dikontrol oleh jam biologis yang namanya supra-hiasmatik nukleus yang terdapat pada hipotalamus. Dan dari jam biologis ini, dilepaskan melatonin atas pengaruh dari kelinjar pinial. Bagaimana tidur yang baik? Tidur yang baik adalah tidur yang secara teratur, secara diharian, dengan kondisi olahraga fisik setiap harinya, jangan-jangan olahraga pada waktu malam hari. Akan mengulangi tidur kantuk pada waktu siang hari, dan akan menghindari intik cairan serta makanan-makanan yang terlalu berat sebelum waktu tidur. Hindari minum kafein, atau teh, atau kopi, atau coca-cola sebelum tidur. Hindari penggunaan alkohol, terutama alkohol yang digunakan untuk hipnotik, untuk memacu tidur. Hindari membaca dan melihat televisi selama tempat tidur. Kemudian tidurlah dalam kondisi apa gelap, tenang, dan menyenangkan. Waktu-waktu yang baik untuk menjadi tidur atau menjadi bangun ada juga penting. Kemudian cobalah dalam kondisi relaks. Kebutuhan tidur pada masing-masing orang sendiri. Kalau pada waktu bayi, 16 sampai 18 jam per hari. Pada waktu bayi berlaut, pada waktu bayi ada 12 sampai 14 jam. Pada waktu masa kanak-kanak ada 10 sampai 12 jam. Pada waktu prasekolah, 11 sampai 12 jam. Pada waktu masa sekolah dan sampai kepada tua berlum 8 sampai 12 jam. Sedangkan orang dewasa 8 sampai 10 jam. Orang dewasa 6 sampai 8 jam. Dan juga pada orang tua sebanyak 6 jam. Bagaimana kasih tersidur? Dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 3 lagi, stadium 2 kembali ke stadium 2 lagi. Ya, ini stadium 1 adalah non-rapid eye movement, stadium 2 juga non-rapid eye movement, stadium 3 juga sama. Tapi kalau stadium 4 ini adalah rapid eye movement, ini sudah tidur yang lerap. Sama ya. Jadi Anda lihat di sini, stadium pertama 5% non-rapid eye movement, sehingga adalah non-rapid eye movement 45%. Ini 12%, ini 13%, dan akhirnya pada rem rapid eye movement 25%. Jadi secara e.g. pola orang tidur adalah merupakan gerakan mata dan aktivitas otot yang digunakan untuk mengidentifikasi stadium-stadium dari kelahiran, daripada tidur. Stadium tidur tadi diklasifikasi menjadi 2 stadium, yaitu stadium non-rapid eye movement dan rapid eye movement. ada 4 stadium kalau rapid adalah 1 selama tidur. Di sini NRM dan REM flip berganti-gantian di dalam siklus. Bagaimanakah non-rapid eye movement flip? Itu stadium pertama, itu berlangsung selama beberapa menit. Mencakup di sini adalah kondisi pada waktu mau kantuk, terjadilah tanda-tanda vital mulai menurun secara pelan-pelan dan metabolisme juga menurun secara pelan-pelan. Kemudian frekuensi EEG juga menurun. Kemudian mata cendurung untuk berputar lambat dari samping ke samping. Kemudian juga rangsangan sensorik mulai seperti suara mulai tidak terdengar. Kemudian menjadi lebih ngantuk, sehingga dengan demikian dia sudah mulai tidur. Pada stadium 2 yang berlangsung sampai 10-20 menit adalah periode di mana tidurnya nyenyak, sound sleep. Kemudian terjadi relaksasi, kemudian terjadi penurunan pada EEG, kemudian gerakan bola matanya juga tidak ada, kemudian fungsi tubuh mulai menurun dan akibatnya menjaga kewaspadanya juga relatif mudah. Pada stadium 3 berlangsung selama 15-30 menit, menyangkup stadium awal daripada tidur yang dalam, otot-otot semuanya bersifat relaks, kemudian gelombang-gelombang pada EEG-nya menjadi menurun, kemudian tanda-tanda vital menurun juga tetapi masih tetap beratur, kemudian di sini sulit untuk dibangunin dan juga jarang bergerak. Pada stadium 4 yang berlangsung sampai 15-30 menit, ini merupakan stadium tidur yang paling dalam, di mana terjadi waktu untuk antara malam ini terjadi di sini, kemudian tanda-tanda vital secara menyolok mulai menurun, dan selama itu juga waktu selama bangun juga tertahan, kemudian terjadi penurunan EEG, kemudian dapat terjadi tidur berjalan, dan terjadi N-Uresis di mana kadangkala tidur basah, kadangkala terjadi pada stadium ini. Ini sangat sulit untuk dibangunkan. Sedangkan pada stadium REM selama berlangsung 90 menit, sesudah tidur telah mulai, terjadilah mulai mimpi, di stadium ini akan dikandai khas oleh gerakan bola mata yang cepat, yang berfluktuasi dengan kekuatan dengan tangka respiratori dan frekuensi jantung, dan juga berfluktuasi dengan tekanan darah, di sini juga tonus otot mulai otot menjadi berpulang, dan meningkatnya sekresi lambung. Pola EEG-nya menyeluruh air pada pola keadaan bangun. Ini sangat disulit dibangunkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stadium-stadium seribut, misalnya di sini adalah kualitas dan kuantitas dari tidur, sangat mempengaruhi tidur. Kemudian kualitas tidur juga merupakan karakteristik yang bersifat subjektif. Kuantitas tidur juga bergantung pada waktu yang dibutuhkan dari masing-masing orang yang tidur, tergantung pada usia dan juga tergantung pada penyakit yang diadrisanya. Apabila sakit, maka akan menyebabkan nyeri dan menimbulkan gangguan fisik. Mesti misalnya radang sendi, kemudian nyeri belakang, dan juga menyebabkan problem untuk tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur juga tergantung pada lingkungannya. Apabila lingkungannya dapat lebih baik, maka tidurnya akan lebih cepat. Misalnya kalau ada perubahan-perubahan tertentu, akan terjadilah suara misalnya, maka tidurnya akan terhambat. Juga dengan tidak adanya rangsang-rangsangan yang biasa, dengan tidak adanya rangsang tadi yang tidak biasa tadi, akan menjaga orang daripada tidur. Rasa tidak nyaman dari lingkungan, atau misalnya suhu, terlalu panas, terlalu dingin, atau kurangnya ventilasi dapat juga mengganggu tidur. Kemudian sinar. Sinar juga mengganggu keadaan tidur. Di sini mempengaruhi misalnya kenyamanan daripada tidur. Sehingga dengan demikian kebanyakan tidur yang baik adalah kondisi yang gelap. Seorang akan mengalami gangguan tidur apabila bersama-sama dengan orang lain, yang dimana karena kebiasaannya dia suka ada yang tidur dengan lampu nyala, ada yang tidur dengan lampu gelap. Ini juga faktor yang mempengaruhi tidurnya seseorang. Faktor yang mengalami tidur lain misalnya adalah gaya hidup. Dalam beberapa orang yang selalu bangun tidurnya terlalu pagi, ataupun tidurnya terlalu malam, juga mempengaruhi tidur juga. Kemudian orang-orang yang kerja dinas malam seringkali juga mengalami gangguan tidur. Juga faktor-faktor stres akan menganggu pengaruh tidur. Juga faktor-faktor opatok-opatok setimulan seperti kopi, alkohol, itu juga mengganggu kemungkinan tidur. Faktor-faktor lain adalah diet. Misalnya beberapa makanan akan mempengaruhi tidur. Misalnya di sini L-triptopan apabila dilakukan susu akan memudahkan orang tidur. Kemudian merokok juga mengganggu tidur. Kemudian motivasi juga akan mengganggu, mempengaruhi tidur seseorang. Kemudian pengobatan, opat-opat yang diminum juga bisa merupakan faktor-faktor mengganggu tidur. Sehingga orang tadi insomnia atau tidak bisa tidur. Ini adalah gangguan-gangguan tidur. Gangguan tidur ada gangguan yang namanya disomnia, ada parasomnia, dan ada gangguan-gangguan tidur karena klinis. Misalnya disomnia ini adalah gangguan tidur yang secara khas ditandai gangguan pada jumlah dan kualitas serta waktu tidur. Misalnya di sini kondisi insomnia, hipersomnia, ada sleep apno. Sedangkan yang namanya parasomnia adalah gangguan-gangguan tidur secara episodik yang terjadi pada waktu kita tidur. Misalnya orang kadang-kadang bangun tidur, bangun tidur. Jadi tidur, bangun tidur. Atau somnabudism. Apapun juga kadang-kadang tidur terlalu kencing. Yang namanya enuresis. Juga kadang-kadang dia tidur tapi malah dia berbicara-bicara. Atau kadang-kadang dia tidur, ada mimpi-mimpi jahat, sehingga dengan demikian mengalami gangguan dalam tidurnya. Inilah amal kita bicara disomnia dulu. Adalah tidurnya sendiri adalah normal-normal saja. Tetapi tidurnya sesama teman akan terlalu sedikit, terlalu banyak, atau pada waktu yang salah. Misalnya problem ini terjadi pada jumlah atau waktu serta beberapa kadang-kadang dengan adanya kualitas tidurnya. Tipe-tipe disromnias yang dikenal adalah insomnia, hipersomnia, narkolepsi, sleep apno, insufficient sleep, atau sleep deprivation, bergangguan tidur. Mari kita bicarakan insomnia. Ini adalah kondisi yang menyatakan terjadinya gangguan orang untuk tepat tidur atau bertidur. Orang-orang dengan insomnia mudah sekali dibangunin karena rasanya tidak resah dalam matinya. Insomnia adalah merupakan gangguan tidur yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Insomnia akut terjadi satu sampai beberapa malam dan juga disebabkan oleh karena banyaknya stressor personal ataupun orang yang terlalu cemas. Jika insomnia terjadi untuk waktu yang lama, nangan disebut dengan kronik insomnia. Insomnia dapat juga ditimbulkan oleh karena adanya gangguan fisik dan juga oleh karena tergangan mental ataupun kecemasan. Orang-orang yang terbiasa dengan penggunaan obat-obat atau yang selalu menggunakan minuman alkohol kadangkala merupakan orang yang cepat menderita insomnia. Insomnia manifestasi klinisnya adalah sulit untuk jatuh tidur. Mudah bangun selama malam bali. Kemudian kadangkala dia sulit untuk tidur lagi. Kemudian dia bangun terlalu pagi ataupun dia tidurnya tidak pernah segar. Kemudian seringkali kantuk pada siang hari juga sangat sekali terganggu konsentrasinya dan bersifat mudah sekali irritable. Sekarang kondisi yang disebut hipersomnia. Hipersomnia apabila terjadi kondisi-kondisi di mana orang-orang tersebut mengalami tidur yang cukup pada malam hari tetapi tetap tidak bisa bangun selama siang hari. Hipersomnia ini dapat disebabkan oleh karena pengaruh-pengaruh kondisi medis misalnya gangguan terap, gangguan penyakit kinjal, liver, ataupun gangguan metabolik seperti diabetes dan hipotiroidism. Kemudian gangguan yang lain adalah sleep apnea. Sleep apnea adalah merupakan kondisi yang sering terjadi didiagnosi pada orang-orang laki-laki atau wanita postmenopausal yang terjadi selama masakan lakan-lak. Ini dapat juga terjadi pada masakan lakan-lak. Ada tiga tipe sleep apnea. Misalnya ada obstructive apnea, ada central apnea, ada mixed apnea. Jadi apnea di sini adalah gangguannya. Orang tidur, gangguan nafas. Nafasnya terganggu. Kemudian parasonia adalah merupakan abnormalitas yang terjadi selama tidur dan selama waktu-waktu di mana teman tidurnya mudah sekali tidur tapi juga tidak bisa dibangunkan. Kualitas, kuantitas, dan waktu tidurnya sangat normal secara sensil. Kebanyakan di sini adalah yang disebut fructism, enoresis, kemudian periodically movement disorder, ada sleepwalking, ada sleepwalking. Fructism ini biasanya terjadi selama stadium 2, NRM. Ya itu yang ditandai dengan berkejut ataupun juga menggerus-geruskan gigi. Nah kejutan atau keruk-keruk dari gigi tadi biasanya terjadi menimbulkan gangguan pada gangguan corona gigi tadi sehingga menyebabkan terjadi mudah sekali giginya goyang. dan sehingga bisa menimbulkan gangguan daripada sendi temporomandibular yang disebut sindrom TMJ. Parasomnia yang lain disebut enoresis adalah orang yang tidur tapi kencing atau basah. Ya misalnya pada anak-anak sudah umur 3 tahun. Kebanyakan pada laki-laki daripada pada wanita dan ini terjadi 1-2 jam setelah dia tertidur. Sedangkan parasomnia yang lain disebut dengan sleepwalking. Jadi orang tidur sampai ngomong. Jadi berbicara selama tidur pada saat NRM deep sleep sebelum REM sleep terjadi. Ya ini jarang sekali terjadi jika-jika merupakan problem berseseorang kecuali kalau ini mengganggu pada teman-teman yang lain. Gangguan-gangguan yang disebabkan oleh karena gangguan-gangguan medis misalnya karena gangguan kegiwaan biasanya juga gangguan karena depresi, karena pengaruh alkohol, karena gangguan tiroid, gangguan urpus practicum atau penyakit chronic obstructive pulmonary disease. Bagaimana kita merawat orang yang mengalami gangguan tidur yaitu dengan memelihat pola bangun tidurnya, mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi dietnya, sehingga dengan demikian dia bisa mudah tertidur. Inilah gambaran dari siklus sirkadian. Ini dari 6 pagi sampai jam 12 malam kemudian tertidur. Anda lihat pada saat tidur, Anda lihat limposid, prolaktin, melatonin, esionipil, bekerja, adenokortikotropin hormon, ada polikul stimulant hormon, lejelsin hormon, ada tingginya kortisol, aldosteron, testosteron, katecholamin. Jadi selama siklus ini Anda lihat berkaitan dengan kondisi tubuh kita. Ya, sama. Jadi siklus tidur bangun ini sangat berkaitan dengan fungsi otak dan sangat berkaitan dengan siklus sirkadian dan kondisi homeostatis. Sehingga dengan demikian Anda lihat ini merupakan hal yang sangat penting agar terjadi tidur yang baik dan menimbulkan kondisi badan yang enak. dan keadaan sleep-siklus itu sangat dipengaruhi oleh kondisi siklus malam hari dan siang hari ala karena sinar matahari dan sinar bulan. Jadi kalau orang-orang yang terlalu kerja malam juga akan mengalami gangguan sirkadian dan gangguan homeostat. Sama ya. Nah Anda lihat di sini sinar matahari akan mempengaruhi retina sehingga di sini ada badan sel salak yang namanya nukleus suprachiosmatik sebagai pusat yang disebut dengan jam biologis. Ya oleh traktis ini retino-hipotalamus sampelan di sini ke hipotalamus kemudian akan dipengaruhi oleh penial body untuk menghasilkan perubahan fisiologi dan perilaku. sinar matahari agak pun dari mata akan ketraktis retino-hipotalamatus masuk ke dalam jam biologis ini kemudian mempengaruhi gamelion di sini mempengaruhi penjel pinial untuk mengeluarkan melatonin dan melatonin ini yang mempengaruhi tidur. Sehingga dengan demikian jam biologis sangat mengetahui mempengaruhi kondisi situs tidur bangun seseorang meletaskan banyak sekali hormon-hormon dan juga fungsi-fungsi ritmik yang lain serta suhu. Jadi lingkungan dengan sinar dengan suhu dengan makanan itu sangat mempengaruhi jarum yang ada di jam otak tadi melalui input oscilator output sehingga pada beberapa tumbuhan seperti protista jamur lembut tumbuhan insegna semuanya mempengaruhi pada mamalia di sini akan mempengaruhi situs tidur bangun tekanan darah kortisol melatonin dan juga belajar dan ingatan ini adalah traktus retino hipotalamus yang berasal dari retina menuju ke hipotalamus ya lihat ada persimpangan jalan di sini ini yang kiri ke kanan yang kanan ke kiri dari area preoptik otak ataupun dari daerah hipotalamus posterior atau dari nukleus tubromamalia kemudian terjadi pada nukleus dorso-medialis hipotalamus akan mempengaruhi supra-hiasmatik nukleus sebagai jam biologik kemudian mempengaruhi zona supra-parapentrikularis mempengaruhi muklius selamik para-pentrikularis sehingga mempengaruhi sistem salaf berupa di sini jaringan lemak jaringan lemak putih dan jaringan lemak toklat kelenjar tiroid kinjal vasika unaria juga kelenjar anak kinjal dan kemudian juga mempengaruhi tiroid hati pankreas maupun kelenjar submandibularis jadi Anda lihat sekarang ini jam biologi ini sangat berpengaruh dengan metabolisme tubuh Anda lihat di sini tiang hari dan malam hari bagaimana kondisi turunnya ini rasa bangun dan tidur di sini melatoninnya meningkat sinar matahari ditangkap oleh mata kemudian kemudian oleh bagian dari kecina kemudian oleh jaras dan namanya tadi retinohipodalamus 100 menuju ke supra diasmatik nukleus ke hipodalamus kemudian dari sini mengeluarkan liberin atau inhibin kepada hipofisa untuk memberikan pengaruh pada hormon-hormon kepada organ-organ yang lain yang disebut sebagai peripheral crop kemudian juga mempengaruhi citric cell mempengaruhi hormon-hormon mempengaruhi melatonin mempengaruhi memori mempengaruhi aktivitas motorik mood juga penampilan kognitif serta sistem syarat otonom dan juga tidur jadi bayangkan anda lihat bahwa disini siang dan malam itu sangat mempengaruhi kondisi semua ini jadi dengan demikian manusia adalah makhluk diurnal adalah makhluk siang dan makhluk malam siang adalah untuk fight dan malam untuk rest and digest jadi ini sangat penting karena dipengaruhi oleh semua hormon-hormon dan jarak-jarak selam di pada otak kita disini juga jelas sekali sinar kemudian ditangkap oleh mata kemudian retino hipotel masuk ke supra kiasmatik nukleus kemudian mengeluarkan mempengaruhi adrenalkan keluarnya gluco corticoid ini untuk orang-orang hamil pada janin dan juga mempengaruhi disini central crop untuk mengaruhi jantung hati dan jinjal kemudian juga dia mengeluarkan melatonin untuk memberikan efek-efek antioksidan anti-inflammasi anti-hipertensi regulasi epigenetik dan juga perkembangan janin anda lihat disini perbaiknya malam dan siang tadi akan mempengaruhi melatonin dan melatonin mempunyai efek pleiotropik karena dia mengeluarkan anti-oksidan anti-inflammasi anti-hipertensi dan juga pengaturan epigenetik serta perkembangan janin pada gambar ini juga lihat lagi sinar matahari tangkap oleh retina kemudian dibawah traktus tadi pergi ke jam biologik disini kemudian pergi ke hipotalamus menuju hipofise ya disini ke sisi terapusat ke hipofise ke menjual pinial ke hati ke paru-paru ke genjal semuanya sehingga dengan demikian bisa memberikan gerakan makan suhu fisiologik serta patologik kondisi badan kita ini juga kelihatan sekali ini sama dan mempengaruhi organ-organ jantung hati kimjal dan juga mempengaruhi kondisi osilari pada sel ini ritme sirkadian yang 24 jam itu sangat berkaitan dengan hasilnya melatonin dan melatonin sangat pengaruhi untuk masa tidur kemudian disini ada sarap yang menuju ke bawah sampai ganglion cervical leher ini pada siang hari ini pada malam hari ini siang hari mempengaruhi organ-organ beratubuh sedangkan malam hari merata ini sangat pengaruhi pada otak sehingga di dalam posisi tidur sama disini bahwa organ-organ tadi bisa jantung bisa hati bisa pankreas bisa lemak dan juga bisa gastrointestinal sehingga pada sinar yang terang ini akan mempengaruhi kondisi mood seseorang energi seseorang dan juga akan menentukan baik tidaknya tidur seseorang jadi jam biologis ini sangat mempengaruhi pada metabolisme sangat mempengaruhi sistem endokrin sangat mempengaruhi sistem reproduksi sistem imun sistem kardiofaskuler dan juga sistem ginjal jadi kondisi circadian atau jam biologis ini sangat penting agar supaya tidur kita cukup agar supaya metabolisme sistem endokrin reproduksi sistem imun dan kardiofaskuler bekerja dengan baik inilah kondisi hipotalamus terdapat banyak sekali nukleus ada sampai 10 ini ada preoptic nukleus ada para ventricular nukleus ada nukleus hipotalamic anterior ada supraoptic ada nukleus arcuata ada area hipotalamic dorsalis ada nukleus dorsomedialis ada nukleus ventromedialis ada area hipotalamic posterior dan ada SCE tadi dan ini akan menghasilkan mempengaruhi sistem hormon sistem imun dan juga sistem metabolisme tubuh kita ini lebih lengkap lebih skemanya menunjukkan bagaimana mereka mempengaruhi neuroendokrin mempengaruhi aktivitas bangun juga ritme tidur bangun juga suhu semuanya dipengaruhi oleh sinan ataupun kadangan siang dan malam itu dan sambil lain tampil kepada yang namanya sirkajian sistem pada periwil pada otot pada hati pada jantung dan tulang dan semuanya sehingga dengan demikian terjadilah disini ada satu jam biologis yang mempengaruhi organ-organ nanti kita lihat ya ini sama ya sama ya jadi tidur sangat mempengaruhi ritme sirkajian dan sangat mempengaruhi metabolisme sehingga akan bisa menimbulkan insulin resisten bisa menimbulkan peradangan dan juga gangguan disfungsi sel beta yang mengeluarkan diabetes yaitu jadi gangguan tidur juga menimbulkan diabetes tipe 2 ini sama jadi jam biologis ini sangat mempengaruhi jam-jam setiap organ sehingga dari gambaran ini maka pada pedokteran Cina ada yang dikenal dengan jam organ jam kapan optimalnya kerja organ-organ tersebut dan gangguan ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit misalnya kanker depresi sterilitas terjadinya gangguan tidur dan sindrom metabolik karena gangguan dari sirkadian ritme ini jadi ini pengaruhi lingkungan mempengaruhi jam biologik mempengaruhi tidur mempengaruhi keadaan kesehatan atau sakitnya kita dan mempengaruhi perilaku kita jadi jadi ritme sirkadian sangat penting untuk aktivitas kita untuk waktu tidur bangun untuk fungsi kognitif untuk suhu tubuh untuk fungsi metabolisme untuk fungsi kardio paskuler untuk fungsi makan dan penglihatan disini jadi anda lihat gangguan dari jam biologik akan menimbulkan gangguan tidur dan gangguan tidur ini akan menimbulkan gangguan kerusakan sinat serta agregasi sehingga menimbulkan penyakit Alzheimer pada orang yang sudah kuat jadi pada siang hari ini adalah waktu bangun waktu makan otot asam aptik asam lemak meningkat metabolisme glikolise meningkat lipogenesis meningkat produksi adiponexin meningkat kemudian pada hati glikogenesis meningkat sintesa kolesterol juga menurun sintesa asam empedu meningkat insuline meningkat produksi adiponexin meningkat kemudian pada malam hal yang anda lihat otot disini metabolisme oksidatif meningkat katabolisme lemak meningkat sekresi leptin meningkat silakan pada hati glukoneogenesis meningkat glikogenesis meningkat gangguan biogenesis mitokria meningkat dan sekresi glukakon sehingga anda lihat disini siang dan malam merupakan sesuatu hal yang perlu anda jaga kesehatannya siang adalah disiapkan untuk fight and flight malam disiapkan untuk istilah dan digesi jadi ritmo biologis mempengaruhi oskilasi ekspresi gena oskilasi biokimiawi dan juga oskilasi metabolik sehingga orang cina bisa menyebutkan ini ini namanya gambar organ dari setiap 24 jam jam 12 adalah jamnya jantung jam 2 adalah usus kecil jam 4 adalah jamnya jam fisik dan jam ginjal adalah jam 6 sedangkan sirkulasi darah jam 8 kemudian disini triple banner-nya adalah jam 10 jam 12 adalah bentuk kempetu jam hati jam 2 kemudian disini paru-paru dan ini kolon atau sebesar lambung dan limpa ini terkenal dengan waktu organ lima unsur ada dari sana ada api ada air ada kayu ada metal dan ada api dan disini jam 11 malam sampai jam 1 diniari adalah jamnya fisikafelia jam 1 sampai jam 3 adalah gangguan daripada jadi kalau ada pasien datang pada jam-jam ini adalah berkaitan dengan fungsi liver yang terganggu paru-paru jadi jam 3 sampai jam 5 musuh besar adalah jam 5 sampai jam 7 pagi lambung pada jam 7 sampai jam 10 pagi limpa jam 9 sampai jam 11 pagi jantung jam 11 sampai jam 1 kemudian usus kecil jam 1 sampai jam 3 kandung kemih 3 sampai jam 5 pinjal jam 5 sampai jam 7 pericardium jam 7 sampai jam 9 malam triple warmen ada jam 9 sampai 11 malam oke anda lihat disini ya bahwa usus besar gerakannya mulai tertekan mulai terhambat jam 10 30 malam kemudian tidur yang lenyap jam 2 malam kemudian turunnya suhu tubuh terlendah jam 4 sampai 30 kemudian matahari terbit disini juga penghasilan sekresi testosteron jam 9 sedangkan hasilnya melatonin berhenti bekerja jam 9 30 kemudian disini adalah kewaspadaan yang paling tinggi jam 10 kemudian koordinasi yang paling hebat jam 2 30 kemudian reaksi tercepat jam 3 30 sore kemudian kekuatan yang paling hebat jam 5 sore kemudian matahari tenggelam kemudian tekanan darah yang tertinggi pada jam 6 30 kemudian suhu tubuh paling tinggi jam 7 malam dan sekresi melatonin mulai pada jam 9 malam kemudian seterusnya jadi inilah yang disebut dengan jam biologis Anda lihat di sini siang hari ini malam hari Anda lihat tekanan darah paling tepat peningkatannya kuas padanya paling tinggi kemudian koordinasi paling baik reaksi yang tercepat adalah jam-jam ini kemudian suhu tubuh tertinggi adalah jam-jam ini sedangkan di bawah Anda lihat tidur relap sekresi melatonin tingginya tekanan darah adalah pada malam hari suhu terendah pada malam hari Anda lihat di sini jam 6 sampai jam 10 biru adalah kondisi homeostastik kemudian tidur sedangkan yang merah adalah proses hirkadiannya kemudian jam 6 pagi sampai jam 10 ini tidur lagi jadi Anda lihat bahwa sikres tidur bangun sangat mempengaruhi imunitas sangat mempengaruhi stres oksidatif sangat mempengaruhi patologi sangat mempengaruhi juga kondisi otonom jam otonom sehingga dengan demikian Anda lihat perlunya tidur yang cukup bangun yang cukup sehingga dengan demikian kondisi homeostatic bisa berlangsung dengan baik dan sikles sirkadian juga berlangsung dengan baik inilah beberapa titik-titik yang perlu Anda ketahui untuk apabila disini adalah untuk mata untuk sinus untuk otak ya sebilangkan disini untuk mata dan juga disini untuk jantung ya juga dapat dilihat disini perikardium usus besar paru-paru jantung dan juga usus kecil dengan memijak titik-titik ini adalah juga mempengaruhi sebuah organ urga hati kemudian pada kaki juga Anda lihat disini hati ya kemudian timpa ginjal lambung ya kandung membedu dan juga pada kandung kemi gerakan juga sama misalnya pada gerakan yoga disini ya jam ini ya gerakannya jam ini gerakannya jam ini jam-jam ini semua gerakannya sangat berkaitan dengan organ-organ dan gerakan kita nah titik-titik MLP misalnya disini Anda lihat ada titik paru titik-titik sentral ya titik lambung titik limpa kemudian disini juga ginjal ada adrenal ada kandungan putih ya kemudian juga di titik ini adalah gangguan hati kelimpian hoston ini juga sak kemudian usus kecil dan usus besar Anda lihat titik ini sangat penting agar kita pijat untuk memacu organ-organ dalam tambah tambah jadi dengan demikian secara psikologis dan secara biokimia sangat berhubungan dengan struktur jadi kita ada sistem kraniosakral ada sistem neurofaskuler ada sistem neurolimpatik ada sistem salaf ada meridian sangat penting untuk mempengaruhi kondisi tubuh kita demikian merupakan roda kesejahteraan kita secara spiritual disini untuk bisnis bekerja dan pleasure kemudian media pemerintah ini semuanya adalah gambaran dari tubuh kita jadi disini ada cinta untuk self-care untuk ya untuk disini stress management untuk identitas gender untuk identitas kultural semuanya ada kaitannya dengan sirkadian ini demikian paradis yang saya jelaskan mengenai citrus tidur dan bangun semoga dapat membeli peningkatan wawasan kita bahwa pentingnya tidur dan pentingnya bangun sudah diatur oleh tubuh kita melalui sirkadian paradis adalah situs yang berlangsung sampai 24 jam demikian Pak Radit oke baik terima kasih banyak Pak Safik untuk waktunya pemaparannya cukup jelas sekali teman-teman ini mengenai soal siklus tidur bangun tadi jadi sudah jelaskan dengan sangat gamblang apa pengaruhnya bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya nah ini pasti teman-teman juga bertanya-tanya nih kira-kira apa yang tadi dari penjelasan tadi ya oke jadi sekarang kita langsung saja kepada sesi tanya-jawab teman-teman pasti sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan silahkan siapa yang akan pertama kali bertanya dulu siapa yang akan bertanya silahkan halo ya ya bu Ayu assalamualaikum waalaikumsalam dokter maaf tadi saya agak terlambat sih ngikutinnya ya gak apa-apa lagunya terlambat juga ini tadi apa hubungannya antara EEG dengan tidur tadi saya kurang jelas dok supaya pak berarti jadi akhirnya gambar EEG oke ya yang satunya yang satunya yang gede yang gede yang gede sebentar sebentar yang gede di atasnya sebentar ya apakah yang ini yang hitam tadi hitam ini ya jadi apabila pada gelombang gama itu seseorang sudah siap dalam kondisi hiperaktif atau mulai dengan belajar aktif itu kalau sudah mulai ada gelombang gama kalau gelombang beta ini adalah berkaitan dengan bahwa pikiran kita sudah bangun tinggal dengan demikian fungsi untuk tiap harinya dapat langsung dengan baik kalau masih alpha ini gelombang-gelombang otaknya mulai menurun disebabkan oleh karena kita berpikir dan kita lebih banyak merasa tenang dan merasa damai sedangkan sedangkan gelombang beta adalah disini pikiran berpikir manufragalnya bergerak sesuai kepikiran kemeditasi kevisual jadi dia lebih banyak meditasi jadi pada stadium beta adalah penting untuk hipnosis dan penting untuk meditasi sedangkan fase delta kebanyakan bayi ini disini tidur terus adalah dimimpinnya merupakan kondisi akhir selama tidur selama tidur yang lelap tanpa mimpi jadi dengan kata lain setiap manusia itu mengalami dari gelombang-gelombang ini ya iya jadi kalau misalnya saya mengajar itu saya minta anak-anak melatih nafas nafas masuk keluar selama 3 menit untuk supaya otaknya mengeluarkan sinar alpha sinar alpha adalah sinar dimana orang siap untuk menerima pelajaran jadi tergantung dari gelombang otaknya ini jadi kalau terjadi gangguan pada gelombang otak akan terjadi gangguan fungsi tubuh jadi orang yang suka meditasi itu disini gangguannya adalah dia mengeluarkan gelombang beta sehingga orang-orang hipnosis adalah orang yang merubah semingguan lupa supaya gelombangnya keteta sehingga mudah dipengaruhi kita bisa mengarahkan seperti itu iya bisa jadi pada orang-orang yang orang yang terlaku tulang bisa tidak terlaku tulang orang yang tadinya kesakitan bisa tidak sakit kan penting maka pada psikiati pada kedokteran jiwa terapi hipnosis dalam kelompokan bagian dari terapi kedokteran jiwa itu semuanya berarti terserah masing-masing termasuk misalnya tangan kita ditaruhkan di antara dua mata pada malam mali pada saat tidur agar supaya kita bisa mempengaruhi itu adalah gelombang beta yang kita pengaruhi hanya meletakkan tangan saja atau dengan apa lagi doa apa apa itu atau hipnotis sualanya 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 seperti kita menghipnotis diri kita sendiri gitu ya doa iya meletakkan di kening itu iya 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 maka kadang-kadang kita seorang ibu menijat ini pada anaknya itu membuat anaknya senang sekali ya karena disini ada cakra ajna jadi saya juga pernah tahu kalau kita mau bahagia pun ibaratnya hanya dirangsang saja diantara alis itu itu akan ada mood yang baik gitu ya iya kalau ini mata ketiga ini kalau orang dipandang sampai disitu juga dia akan terpengaruh sama kita maksudnya bisa pandang terus di cairah antara dua mata ini orang tadi akan terpengaruh sama kita tergantung kita mau ngirim energi apa energi baik apa energi jelek gitu jadi bisa menghipnotis orang juga bisa seperti kata orang india itu kasih merah merah gitu ya ya biar ngelihat situ gitu ya kalau orang india itu kan perempuan perempuan itu enggak pernah sedih jadi kan karena ditaruh merah jadi dia kayaknya seneng aja sedih bunyanari joget terus kalau orang jawa dulu celaan dikasih apa atau mungkin gini kayak ada anak bayi zaman dulu pernah lihat taruh areng apa-apa dijidat kalau mau pergi gitu mungkin seperti itu juga ya sama ya dokter terima kasih sementara kalau kita belajar sekarang ini sebenarnya paling bagus gelombangnya alfa iya karena pada gelombang alfa itu mulai dia mulai relaks jadi bisa menangkap kemudian dinaikkan kata sampai ke gamma jadi seorang ajar itu juga jangan cepat-cepat langsung berat mulai dari rendah sampai semuanya baru dinaikkan naikkan jadi alpha naik jadi beta beta naik gamma oh jadi kadang-kadang suasana kelas harus bangun sampai ke gelombang gamma kadang-kadang orang laga nari-nari itu penting untuk otak jadi otak bisa menyerap justru di gelombang gamma ya iya jadi orang bermain berolah laga itu akan meningkatkan fungsi otak ya 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 oke tapi gak bisa kita langsung ke gelombang gamma ya gak bisa semuanya meningkat pelan-pelan oh alpha beta terus kayak suede motor ada persen yang satu dulu dua baru tiga oh iya ya kalau langsung tiga nanti jendil oh betul oke berarti kalau orang bangun tidur itu posisinya alpha ya ya bangun tidur baik duduk dulu di pebalingan jangan berdiri dulu menenangkan pikiran kemudian baru berdiri kemudian setelah berdiri baik baru jalan itu namanya persenerang satu iya oke kebanyakan bangun tidur langsung melontang melayu baik lah itu udah baik iya 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 biasanya gitu lagi tidur 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 tiba-tiba dateng bahaya itu gak boleh itu iya langsung ya enak bilang itu berbahaya iya baik terima kasih menarik sekali belajar kelumbang kelumbang seperti ini oke baik teman-teman silakan jika ada yang masih bertanya lagi ini pokok yang menarik untuk dibahas ini ya silakan tadi bu Ayu sudah tanya kelumbang jangan kelumbang coba slide organ oke oke langgian organ apa nanti kita masuk slide organ slide organ terus terus slide organ terus ini kah lagi ini lagi 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 yang bunder yang bunder terus oh yang bunder oke ini ini jadi kalau ada pasien mengeluh pada jam 4 mengeluh gangguan kencing dan sebagainya itu memang fungsinya gandungan kekiri wah ini biasanya karena gangguan kandung kencing jadi saya bisa prediksi oh ini gangguan ginjal jadi pasien datangnya jam 2 jam 12 itu adalah menurunkan organ ini fungsi optimal dari jantung berada jam 12 fungsi optimal limpa jam 10 lambung jam 8 dan seterusnya jadi ini penting sekali disempelkan di diting agar kita bisa memahami terus sama ya terus apa lagi halo dokter halo dokter ya untuk untuk fungsi ini kalau kita untuk menjaga agar fungsinya sehat itu ada tipsnya enggak maksudnya caranya jadi untuk jam 12 itu biasanya cantung kita harus gimana 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 maksudnya supaya suaranya yang jelas halo halo kalau misalnya kita kan sudah tahu jam-jamnya organ nah jadi kita usaha usaha untuk membuat organ itu sehat apa ada tips tipsnya gitu ada jadi jam 12 kita atur nafas pelan-pelan pikirkan pada jantung supaya jantung jadi assalamualaikum jantung terima kasih ya kamu sudah kerja berat membawa saya kemana-mana gitu loh assalamualaikum ginjal gimana kabarnya ini kan jam tugasmu atur nafas itu nanti kita cinta sama organ-organ kita kalau organ kita cinta maka organ kita juga organ tadi akan mempengaruhi kesehatan kita jangan dipakai aja terus ya iya karena organ-organ tadi kan juga ibaratnya pekerja-pekerja kita atau karyawan-karyawan kita gak pernah kita say hello kan marah dia dibakai terus kayak mobil rusak alburator tapi kalau lihat di gambar ini khusus besar itu kan kerja efektif jam 6 pagi berarti kalau jam 6 jam 6 pagi itu BAB paling bagus ya karena dia lebih baik khusus-kesannya lagi aktif tapi diatur dengan lampas yang baik diatur dengan lampas yang baik oke pas masuk masuk pelang keluar pelang masuk pelang keluar pelang jadi kalau kita berak dengan mengelakuin itu maka bom Hiroshima turunnya akan pelang oh iya pantasan pagi itu dia ngajak ya jadi memang dia bekerja ya iya kadang-kadang dia memberikan tanda eh iya aku mau berak mau beror berarti kalau misalnya seorang terapis dia harus tahu jam ini untuk mengobati mana kapan waktu yang terbaik untuk menerapi ya iya jadi otot-otot polos yang ada di tubuh kita itu sangat baik dengan jalan mengatur nafas pelang keluar pelang ya itu kan otot polos tapi kalau otot yang di tangan di kaki itu harus dengan kekerasan jadi makin banyak latihan ototnya makin bedek tapi kalau otot polos lah bisa dipaksa kalau dipaksa robek dia jadi jangan terlalu ngecen nanti ngecen nanti bisa ambil jadi atur nafas aja nanti bom Hiroshima akan turun sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan panjang kalau ditekan-tekan malah dia tugel dia tigel akhirnya tigel kecuali yang tidak pakai waktu tigel yang triple guruneng itu apa maksud itu tadi triple pemanas itu pada pericardium dan juga pada beberapa jadi ada satu triple pemanas artinya yang memberi energi kekuatan oke silahkan siapa lagi yang mau bertanya masih ada waktu halo assalamualaikum dokter salam ini mau tanya tadi kan diterangkan gangguan tidur itu bisa menyebabkan apa itu penyakit diabetes tipe 2 ini gimana ini dokter tolong dijelas dokter terima kasih tadi tadi coba gambar skema coba slide terus atas atas pelan-pelan terus 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 ya ke atas ke atas terus ke atas ke atas lagi terus ke atas pokok jadi pertanyaan gangguan tidur ini bisa apa itu menyebabkan terjadinya diabetes yang tipe 2 itu terjadinya coba baik lagi baik lagi baik lagi aduh jangan cepat-cepat ayo ke atas sedikit ya nah anda lihat disini jadi ini kan ada jam biologi disini ini dipengaruhi oleh sinan matahari malam hari ini mengaruhi kemudian disini pergi melalui jaras ke organ-organ ini kan organ ini masing-masing ada jamnya tadi jantung jam berapa paru-paru jam berapa ini kan jam-jam jadi jam ini mengatur jam-jam ini semua jadi dengan demikian pada waktu tidur ini semuanya akan teratur jadi pada pangkreas itu akan terganggu insulinnya ke atas lagi Pak yang ada gambar insulin terus pulang lagi kembali lagi kembali lagi lihat fungsi metabolismenya terganggu disini jadi bisa juga jadi karena sinan matahari bisa terjadi gangguan metabolisme termasuk disini insulin ya glucakon lagi pada atasnya lagi Pak lagi terus ke atas ya pelan-pelan pelan-pelan Pak ini ini hop ini tadi ya tadi ya anda lihat tidur metabolisme serkadian ditem jadi ini tidur ya ini cirka diam ritem ini akan menimbulkan resistensi insulin menimbulkan peradangan menimbulkan gangguan sel beta sel beta kan sel penghasilnya apa insulin hingga terjadilah diabetes tipe 2 jadi jadi hanya masalah ini bisa menimbulkan BM tidak hanya makanan saja begitu maka terapi tidur yang cukup tidur yang sehat itu perlu anda lihat jam-jamnya ada coba pada slide nomor 2 jam-jamnya tidur terus 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 ke atas lagi ke atas lagi ke atas lagi terus ke atas lagi ke atas lagi terus Terus, 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 ya, ya, nah ini, eh, nanti, Pak, aduh ke atas lagi, yang ada bayi jam berapa, jam tidurnya jam berapa, terus, lagi, ya, ini, kembali lagi, kembali lagi, selain berikut tadi, selainnya, kembali, Pak, lagi, berapa lagi, terus, 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 lagi, lagi, terus, bukan, bukan, yang bayi neonata sejam, 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 orang dewasa sekian jam, santar, kurisan warna hijau tadi, Pak, terus, terus, bagi, orang tua, terus, 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 ini, oh, ini, sudah, tuh, bayi baru lahir, tidurnya 16-18 jam, orang dewasa 6-8 jam, orang tua 6 jam, jangan sampai jam ini terlalu kebanyakan atau kurang, karena menentukan kesehatan seseorang, jam ini dihitung, jam malam aja, Pak, siang, tidak lama lagi, jadi, seorang anak sekolah itu 12 jam tidurnya, jangan kurang, orang dewasa 8-10 jam, lihat makin kecil anaknya, makin besar tidurnya, karena itu pada bayi baru lahir, tidurnya 16-18 jam, tidur terus, terus, ya beneran, kalau malam baru bangun, jadi ganggu supaya nggak boleh buat lagi, jadi namanya tidur juga penting, kemudian faktor-faktor yang membuat tidur itu enak, menghindari kopi, minum alkohol, dan juga, dikati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-k Tuz. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati secara secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati selamat 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 menikmati Iya betul Kalau kasih obat tidur Kan masuk ikut delta Oke Ini Mbak Drajun Nggak ikut tanya Kalau diterapai Begitu itu Apa Bisa baik Kalau diterapai begitu itu Bisa sembuh Kalau orang Anda bilang bisa sembuh berarti Anda ragu-ragu Kalau Anda ragu-ragu berarti Tidak bisa sembuh Metagenetiknya mana Ya siap Bukan semua dengan keyakinan Pasti berlalu Lihatlah sinetronya sudah habis Kau tahu Pak Samping ya Tahu Nanti lihat Ya oke teman-teman Tanpa terasa nih Sudah lewat waktunya nih Terima kasih banyak Pak Satek Sudah kasih Materi yang luar biasa nih ya Berminat sekali nih Dengan soal tadi ya Siklus Tanggung tidur Topik berikutnya ujian Ujian Iya Ujian 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 Suruh Misik Apa Topik apa Mau di Suruh Suruh topik juga Nggak mau Anda itu senangnya Menangkap terus Nggak pernah Aktif gitu loh Yang vitamin B17 Oh iya Lupa saya Nah itu Yang ingatkan saya tadi Yang ingatkan saya tadi Mbak Draju tadi Mbak Draju Terima kasih Mbak Draju Anda ada di mana nih sekarang Desa wet Jangan di desa lah Kota itu Desa wet di desa Ini di kamar ini Desa lebih enak Lebih tenang Kota terlalu lame Banyak polusi Kalau desa nggak ada polusi Adanya burulah sama Pak Dora Iya betul Bulu yang paling besar apa Mbak Hany Kenapa Bulu yang paling besar Apa itu Apa ya Bulu Oh iya Yang paling besar Kemuk Gino Gino Wah Sesuah Mbak Harni Bedaikan calonnya Oke Minggu depan Kita punya B17 Vitamin B17 Yang akan dibahas Terima kasih Mbak Draju Mbak Yuyun Yang sudah mengingatkan Sampai aku lupa Iya Saking asiknya Iya Oke Baik Pada hitungan yang kelima Kita akan sudahi Terima kasih Pak Sampai untuk paparannya 5 Terima kasih Pak Draju Atas ini Atas boleh Ngatanya 3 2 1 Oti Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Set understand Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Tampai ketemu lagi nis USD